Kalau mengharati, jadi saya tetap berjuang supaya saya tetap menampilkan yang terbaik. Kalau mengharati, jadi saya tetap berjuang supaya saya tetap menampilkan yang terbaik. Jadi saya sudah tidak pikirkan apa-apa. Jadi yang penting-pentingnya saya harus tampil. Karena tinggal besok, yang penting intinya saya akan berjuang. Optimis jadi juara, Paul? Insya Allah. Pokoknya intinya saya lurus-lurus saja karena rejeki itu sudah ada yang ngatur. Dan saya tinggal jalanin saja. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk saya. Katanya kamu lagi sakit, sakit itu menjadi hambatan kamu sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk hambatan tersendiri, ya. Tapi yang namanya kompetisi kan tidak ada istilah sakit atau apa. Yang penting kalau kita bagus, saya dapat poin bagus. Tapi kalau enggak, ya mau gimana gitu. Tapi saya menikapi itu, bagaimana caranya supaya saya tetap punya stamina. Dan saya curi-curi waktu untuk istirahat. Walaupun memang padan banget kita di hotel untuk belajar. Apalagi kemarin kita udah gak ada waktu untuk mulik. Mulik itu ada waktu, tapi cuma beberapa jam saja gitu. Dan itu memang harus deadline banget. Paul, sakit kamu sih, Paul? Sakit apa? Kalau sakit, untuk saat ini saya lemes saja gitu ya. Yang biasa yang namanya tenaga kita diporsir, terus pikiran kita juga banyak. Jadi yang namanya lah itu pasti ada. Tapi saya kalahkan dengan semangat saya. Pokoknya intinya saya tetap semangat. Paul, namanya sih rasanya dijagokan sama Pak Rasul di juara satu. Iya, jadi Makayi itu memang kan dia juga memang baik banget sama Paul. Terus waktu di Lida juga, dia juga senang sama saya. Alhamdulillah. Terus sampai-sampai di kasih tantangan gitu. Kalau keseandainya kamu juara, saya akan kasih uang gitu. Dan Alhamdulillah itu lebih ditepati oleh Makayi. Dan sekarang juga Alhamdulillah saya juga merasa kalau Makayi itu, jadinya kita kan bisa merasakan gitu kan. Ini orang kayaknya baik hatinya gitu. Dan saya merasakan itu gitu. Dan Alhamdulillah Makayi juga ketika berpapasan dengan saya, kayak rasanya apa ya, kedekatan itu beda. Maksudnya beda ketika saya berpapasan dengan yang lainnya dengan Makayi gitu. Dan ketika saya dengan Makayi itu kayak ada rasa senang gitu.